6 pasangan kepala daerah melakukan historical work dari Hotel Bidakara Savoy Homan menuju lokasi pelantikan di Gedung Merdeka 6 pasangan kepala daerah itu masing-masing Wali Kota Bandung Odet M. Daniel dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Hamami Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adianto Bupati Bandung Barat A. Aumbara dan Wakil Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir dan Wakil Bupati Erwan Setiawan serta Bupati Purwakarta Anerat Namustika dan Wakil Bupati Purwakarta Aming Salah satu pasangan kepala daerah yang melakukan historical work yakni Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi Andri Setiawan Hamami Dipimpin Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Mereka berjalan sejauh 100 meter menuju Gedung Merdeka Usai dilantik, keenam pasang pemimpin baru di Jawa Barat ini melakukan arak-arakan dengan menggunakan Delman dan Bandung Tour on the Bus atau Bandros Rute arak-arakan dimulai dari Gedung Merdeka, Cikapundung, Braga, Wasukencana, Rio, Dago, Diponegoro dan berakhir di Gedung Sate Salah seorang warga masyarakat yang sebagian besar merupakan para simpatisan dan pendukung kepala daerah terpilih tersebut datang sejak pagi hari untuk memadati Jalan Asia Afrika Hal ini menurutnya sudah momentum, khususnya kepala daerah yang didukungnya Karena dilantiknya di sini atau lebih betul, lebih baik lagi ya Karena sepuluh mereka nanti boleh bentuk dalam negeri kan Iya, luar biasa lah Kita lawan juga pada semangat, meskipun dia tidak ada ondangan Mereka juga hadir untuk menyaksikan Dan juga mereka juga dengan biasa sendiri datang ke Bandung Luar biasa, mulai dari awal pemerintahan paham Sampai secara pemerintahan, semangat lawan luar biasa Di Gedung Sate, 6 pasangan kepala daerah ini melakukan prosesi ramah tamah dan menerima ucapan selamat dari warga masyarakat Salah satunya adalah Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami